Sate Kambing Pencetusnya adalah Bapak Tatang Iryana alias Abah alias Pak A'a Bersama sang istri Abah menjalankan usahanya dari waktu ke waktu Hingga saat ini usaha tersebut telah dikelola oleh ketiga anaknya Nama Hanjawar diambil dari nama daerah tempat warung sate Kambing ini didirikan Awalnya warung sate hanya berada di bagian depan saja Karena pelanggan semakin ramai akhirnya Abah menyulap teras rumah miliknya sebagai warung yang kedua Nah ini hari ini benuk ketemu sama Lois Lois yang ada dekat-dekat sini dia tinggalnya Direkomendasiin salah satu sate namanya Sate Hanjawar ya? Iya Sate Hanjawar Oke kita cobain aja ayo Bismillahirrahmanirrahim Kalau cara makannya kayak gini Kak Enggak nak Oh langsung gitu ya? Iya Maksudnya siap lah Salah satu keunggulan sate kambing disini adalah daging kambingnya yang empuk dan juicy ketika digigit Karena daging kambing yang digunakan untuk sate terlebih dahulu dibersihkan dari urat-urat yang menempel pada daging Jadi dagingnya benar-benar clean ya food lover Itu yang membuat daging menjadi tidak alot saat dinikmati Cakep Setelah semua daging dibersihkan Daging kambing tadi siap untuk ditusuk menggunakan tusuk sate Selanjutnya adalah proses membakar sate Dengan mengolesi bumbu kecap spesial khas Sate Kambing Hanjawar Mumtaz Disini kita juga bisa memilih mau sate yang pure daging semua atau sate yang dicampur dengan gaji kambing Ini parah enak-enak banget ya Kalau kita ngeliat dari satenya ini lihat Dia tuh gak ada lemaknya jadi memang sengat pure daging Jadi gak ada lemak sama sekali Dan ini lembut banget parah lembutnya Masya Allah That's why ini katanya yang paling favorit Kalau dari info yang belum dapat katanya ini salah satu sate Dari satu kambing itu cuma dapat 250 tusuk Iya karena memang dia itu dipelisiin Iya Dagingnya yang bener-bener press baru dibikinin kayak gitu Hmm Kayaknya mau pakai nasi enggak kak Boleh Cukup Luar biasa ini Lois bener-bener kasih tau ya Ini mojang si Anjur video Gimana cakep ya Mojang pasti Sampai tetap mojang ya kak ya 2000 berapa sih? Aku 2017 Oke kita lanjut Kita lanjut Kita cobain Ayo ayo Wow ini Ini bener-bener tuh kental banget Wah pecah ini ya tongseng ya Warnanya sih merah banget ini Tapi ini tuh rasanya gak pedes kak Serius? Iya jadi kayak dari bumbu rempah-rempah gitu loh Oke Lu cobain Lu langsung Ini cakep ya Gurih banget kan Gurih banget Gurih agak manis sedikit Tapi agak pedes lah pasti Warnanya karena warna pedes ya Pedes Gurih Tapi kayak ada rempah yang agak sedikit Dominan ya Iya Tapi cakep banget ya Pas banget terasanya tuh Wuuu Muntas Oke kita cobain dagingnya ya Waduh Cakep banget ini Kalau disini tuh selalu penuh Karena paling enak kak Salah satunya Ini yang Anjur ini memang Gak pernah sepi ya Gak pernah Kalau Minggu Ada tempat kita Datangnya hari biasa aja kali ya Kalau hari biasa juga penuh Apalagi Palingan kalau mau pagi-pagi Pas jam sarapan Kosong Pagi-pagi kita makan sate Wow Pagi kalau malam tuh Kita sampai Whiting list Sampai berdiri-berdiri Jadi dagingnya tuh gak keras gitu ya kan Bener Terus cara motongnya Jangan lawan ini Jangan lawan serat Kalau lawan serat pasti keras Oh Emang ada tekniknya ya Ada Ada tekniknya Jadi memang Kalau motong daging Terutama kambing Itu jangan lawan serat Ini pecah banget Lembut Masya Allah Muntas 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 Oke kita cobain satenya lagi nih Food lover Kalau mau dibilang Ini sate salah satu yang the best ya Ini la to the ziz La ziz Kita pake ini ya Ini kan ada bumbu kacang juga ya Jadi ini tuh dikasih banyak banget Sesuai selera Iya Tinggal juga pake bumbu ini kak Iya kecap ya Tinggal kita taburin kecap gitu Iya Mantep nih Wow Kayaknya lois di doain makan Tapi badan segini terus ya Keren ya Bener baru nyium makanannya Udah ini ya Udah langsung naik berat badan Apa sih Cakep Satu lagi ya Bener-bener bikin penasaran Thank you ya Udah diajak kemari Pilihan yang tepat Pilihan yang tepat Ini tuh penuh banget ini Iya Pilihan yang tepat lois Eh Menunya Satenya Oh wow Ini liat warnanya ya Cantik Cantik banget ini Liat Lois mau ini ya Gak, ke menu aja dulu Harus cobain Kalau aku udah member Member Wah gawat nih Member dari sini Iya Enak banget ya Kelembutan daging Yang tak terbantakan Ini dia Ini bukan puji-puji Tapi emang good lover Wajib coba sendiri Kalau disini tuh temen-temen Satehan jawarnya tuh Nggak buka cabang lain Jadi cuman ini satu-satunya Yang ada Jadi kalau misalkan Ada tiruan-tiruan Bukan kak Beda ya Iya beda Karena rasanya bakalan beda Okay